Intro Aliansi Advokat Anti-Huaks melaporkan kuasa hukum keluarga Brigade J. Komarudin Siman Juntak dan Advokat D. Olipa Yumara ke Baris Krim Polri Kamarudin dan eks kuasa hukum Barade itu dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau huaks. Aliansi Advokat Anti-Huaks melaporkan mereka ke Baris Krim Polri dengan nomor laporan LP-B-0495-8-2022-SPKT Baris Krim Polri tertanggal 31 Agustus 2022. Dalam keterangan resminya mereka menuduh terlapor menyebarkan pernyataan huaks dan pemberitaan yang viral mulai dari petanggal Juli hingga akhir Agustus 2022. Aliansi itu menyebutkan pernyataan keduanya diduga bersifat tendensius, bohong, fitna atau huaks. Kamarudin dan Diyolopa diduga melanggar Pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Zakarudin mengatakan pernyataan Komarudin yang menyebut adanya luka sayetan di tubuh Brigadir J merupakan dugaan penyebaran berita huaks. Sebab hasil otopsi ulang yang diumumkan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia hanya menemukan lima luka tembak di tubuh Brigadir Yosua. Sedangkan Diyolopa kata Zakarudin dianggap menyebar huaks lewat pernyataannya menyebut Putri Chandrawati Keporgop Brigadir Yosua berhubungan intim dengan Kuat Maruk. Diyolopa juga dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut Ferdis Sambo adalah seorang psikopat dan LGBT. Dalam laporannya, Zakirudin turut menyertakan sejumlah barang bukti diantaranya tangkap layar berita media online yang membuat pernyataan Komarudin dan Diyolopa. Inilah hasil wawancara Awak Media kepada Zakarudin dan CE Check It Out. Dan memang orang ini agak sedikit bermasalah ya. Diduga bermasalah kenapa? Saya advokat. Tadi sudah saya tunjukkan ke TVA saya bahwa di dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 20 seorang advokat itu tidak boleh merangkap menjadi PNS. Yang pertama dicatat ya, ini untuk mengedukasi hukum. Yang kedua tidak boleh menjadi TNI, yang ketiga tidak boleh menjadi polisi, dan tidak boleh menjadi pejabat negara. Ini ada ujung-ujung manusia di muka bumi muncul ke permukaan ngaku-ngaku sebagai intelijen. Intelijen itu kerjanya senyata guys. Begitu ya, ini ngaku-ngaku gitu. Dan sudah saya laporkan ya. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa, karena banyak yang mempreming, katanya disuruh bertobat, kenapa dilaporkan? Jadi begini kronologinya ya. Jadi saya tidak membela siapapun di dalam hal ini. Saya sebagai seorang muslim membela agama saya. Karena kenapa? Salah satu saudara saya, saudari saya itu yang bernama Angel Elga, dikatakan di dalam sebuah media, saya tidak tahu di dalam media TV yang mana, yang dia mengatakan begini. Angel Elga, bertobatlah, kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula. Jangan hianati Tuhanmu. Di dalam narasi yang lain, bahkan disebutkan nama Tuhannya siapa ya. Nah, kalau dia mengatakan bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, berarti agama saya salah. Disitulah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah saya tadi sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya. Bukan yang lain. Bang, tapi Dio Lipa sempat menyebutkan saat dia menyebutkan hal itu, itu bahwa adalah, Setusnya ini kata-kata Dio Lipa bahwa Angel Elga meminuman, merokok. Makanya dia bilang untuk apa? Berhijab. Kalau masih melakukan hal itu. Sedikit saya tanggapi, nanti mungkin pesen-pesen saya yang akan tanggapi. Angel Elga ini adalah muslim. Di dalam SKB 2 Menteri, disebutkan kita tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama-beragama. Dan si Edyol Loka ini mengajaknya bukan kepada Allah, tetapi kepada sesembahanmu yang mula-mula. Itu yang melanggar SKB 2 Menteri Undang-Undang SKB 2 Menteri No. 1 tahun 1979. Itu permasalahannya. Permasalahannya itu. Tapi dia bertujuan seperti itu Bang, maksudnya dia. Dia menyebutkan hal itu agar dia tidak mengotori. Menyebutkan. Dia sampaikan secara pribadi ya. Ini kan dia sampaikan secara tidak pribadi kan gitu. Dia sampaikan ke pabrik. Ini biar tahu juga bahwasannya kami ini aliansi aktivis Indonesia. Kami dari berbagai macam agama. Contoh sendiri adalah rekan saya ini, Bang Bob Simbolon ini. Beliau datang dari Pekanbaru ini. Untuk mengawal kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.